Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik melaporkan dari pinggir sungai Desa Cikunten, Kabupaten Tasik telah ditemukan sebuah pohon yang mirip dengan pecut kuda kenapa mirip? lihat dari pecutnya sama lihat dari bunganya sama biru bentuknya daunnya juga mirip makanya kita penasaran nah ini nih pokoknya juga mirip kan ini faktanya ya fakta pertama ini yang belum jarang saya ketahui fakta kedua nih kan nih pecut kuda yang sering kita jumpai kan yang kayak gini nih tuh yang daunnya kayak gini bunganya juga kayak gini agak beda ya kan tuh pecut kuda nah cuman masalahnya apakah ada hubungan antara pecut kuda yang seperti ini dengan pecut kuda yang seperti itu kalau ada hubungan mana yang lebih dulu apakah lebih dulu pecut kuda ini atau lebih dulu pecut kuda itu nah kalau hubungannya itu apa apakah karena situasi dan kondisi kemudian pecut kuda yang seperti ini berubungan seperti itu nah para agar-agan para peneliti pohon tolong infonya ya kan tuh disini itu di tempat yang sama tumbuh dua jenis pecut kuda tuh ini pecut kuda pertama kemarin kita sudah mencoba menggali ini kan apakah ini dari pohon yang sama kita belum bisa memastikannya ya ini pohon pecut kuda pertama pecut kuda kedua banyak kan disini tuh enggak hanya itu coba nanti kita sama-sama cari ya kan untuk lokasi deskripsinya pinggir sungai terus lareng gunung sehingga ini semacam tempat penampungan air kalau air banjir situasi seperti itu ya kan tuh kita cek nah ini pecut kuda yang jenis pertama nih ya kan mana nanti pecut kuda jenis kedua kita jalan aja biasanya banyak tuh ini jenis yang pertama tuh hijau banyak kan kayaknya lebih banyak yang jenis pertama hijau nya ini yang jenis pertama lagi ya kan kemudian apakah nanti keduanya memiliki khasiat yang sama atau tidak nah itu kita minta jawaban pada agan-agan yang ahli tanaman kan mudah-mudahan data ini membantu bagi teman-teman yang fokus pada penelitian tanaman herbar arah khususnya nah ini yang jenis kedua kan tuh lihat bunganya daunnya tuh dahannya juga sedikit beda sudah ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati